Halo armadaku, apa kabar kamu hari ini? Senangnya bisa melihatmu lagi di saat seperti ini Aku sedih dan sepi Kamu juga merasakan hal yang sama kan? Biasanya saat matahari terbit di ufuk timur Kamu mulai menyapaku dengan hembusan angin kencang Yang menggerakkan balik-balik arah saksa sebagai ciri khasmu Dan disambut dengan kecauan burung yang seakan mengucapkan Selamat pagi kawan Kamu selalu menyapaku dengan suara lekikan angin milikmu yang begitu khas Walaupun terkadang kesal dengan suara yang selalu membuat lingkaku sakit Tapi itu sudah menjadi bagian dariku sebagai sahabat yang selalu menunggangimu ke seluruh penjuru Nusantara Aku rindu ketika kamu sakit dan tak kunjung sembuh selama beberapa hari Aku juga rindu melihat pemandangan indah di setiap sudut Nusantara dari atas langit negeriku Melihat matahari terbenam Menyaksikan turunnya hujan Melihat terbentuknya awal di depan mata kepala ku sendiri Dan mengantarkanku ke daerah terindah yang belum pernah aku singgahi sebelum aku mengenalmu Sahabatku Kini kita harus berpisah untuk sementara waktu Tapi aku paham Kita saling mengurung diri demi kebaikan bersama Demi kesehatanmu dan kesehatanku juga Toh ini cuma sementara waktu kan Tetaplah semangat dalam menghadapi masalah saat ini sahabatku Aku janji kita akan segera bertemu sesering lagi seperti dulu Merasakan panas dari matahari Sangat menunggu orang-orang yang sudah merelakan keberkiannya Dan mempercayai kita untuk bertemu dengan keluarga Sahabat dan rekan di setiap dera yang kita singgahi Aku rindu melihat keindahan kota Bercanda Bercengkrama dengan sahabat Menikmati kuliner Nusantara Dan mengunjungi tempat-tempat menarik lainnya yang mungkin tidak akan ditemui dimanapun Kecuali bersamamu Aku tahu Walaupun tidak banyak orang yang mengenalmu Tapi dari kamulah aku bisa tahu betapa indahnya negeriku Negeri yang begitu luas Dengan bentangan lautan yang begitu menarik Yang dihiasi oleh pulau-pulau cantik Dengan pemandangan eksotis di setiap sudutnya Memberikan kesempatan terbaik kepadaku Yang mungkin tidak semua orang dapat merasakannya Mengantarkan orang-orang di suatu daerah terkecil Yang mungkin tidak semua orang tahu dimanakah kita berada saat itu Banyak orang yang bertanya kepadaku Apakah ini masih di Indonesia? Hahaha Seandainya aku tidak mengenalmu Dan tidak membagikan pengalaman terindah dalam hidupku ke orang-orang Mungkin kita tidak sedekat seperti ini Dan dari mulai aku meninggalkan kesan Betapa cantiknya negeriku Indonesia Lekas kembali menghiasi langit negeri ini sahabatku Aku selalu menunggu kabar baik dari majikarmu Untuk bermain bersamaku lagi Tentunya dengan lembaran baru yang lebih baik Salam dari sahabat lamamu 8 tahun lalu Terobake